Hello everyone, Assalamualaikum and welcome back to Yulia Shares Jadi hari ini aku mau ngajak kalian semua jalan-jalan ke Victoria, Melbourne Tapi aku cuma nge-share foto-foto aja ya, karena kebetulan waktu itu gak ngambil video Jadi cuma foto-foto aja Nah ini adalah bus card, atau bisa dipakai juga buat kereta Jadi kalau di Singapura kan namanya Azling card, kalau di sana namanya Mikey Tapi sistemnya sama kita top-up dan kita bisa bayar bus sama kereta dengan kartu yang sama Nah ini adalah Flinders Street Station, stasiun kereta yang sangat terkenal dan ikonik banget di Victoria Dan di sekitarannya itu terdapat bangunan-bangunan yang masih dengan sentuhan-sentuhan tradisional Karena di sana juga ada beberapa gereja juga di sekitaran sana Seperti ini, ini katedralnya Dan di sana juga ada kayak, kalau di Indonesia mungkin itu-itu, apa namanya, Delman Tapi di sana kusirnya banyak perempuan juga Gak cuman Pak Kusir, ada buku kusir juga gitu Ini bang pun bangunannya masih seperti ini Dan gak tau, kalau aku ngeliat itu mengingatkan aku kayak ke London gitu Padahal belum pernah sih ke sana, cuman gak tau kalau ngeliat bangunan-bangunan di sini Kayaknya mengingatkan aku ke London gitu Bahkan jam yang ada di Flinders Street Station juga kayak di Big Ben Nah ini juga, ini aku suka banget liat bangunan-bangunan seperti ini Kayaknya masih culture-nya masih ada, masih ada di sana gitu Tapi di wilayah sebelahnya, masih daerah sana Nah ini ada Federation Square Di mana bangunan-bangunannya artistik banget Tapi udah ke modern Karena ini ada beberapa bangunan yang bisa kita lihat Nah di sini juga ada The Atrium Ini masih sekitaran tempat yang sama Jadi, kalau aku sih dulu jalan kaki aja Dari stasiun kereta itu Cuman jalan kaki dan keling-keling Dan udah bisa menikmati semua Melihat bangunan-bangunan di sini Dan gak perlu naik bis lagi gitu Dan aku juga gak naik Delman juga Kebetulan waktu itu juga cuman sendiri ya Jadi ya agak takut-takut gimana gitu Jadi ya udah cuman keling jalan kaki aja Tapi Alhamdulillah memang tempatnya deket-deket banget Kayak bangunan ini juga kan artistik banget Itu masih di sekitaran yang sama Kalau ini mungkin ya kayak di Singapura juga Bangunannya tinggi kayak gini Dan masih dibangun juga Sama kayak di Singapura Masih pembangunan sedang di mana-mana Nah kita bisa dilihat di sana tuh Bangunan yang masih kelihatan si tradisionalnya Ada di belakang sana Nah ini iyalah Australian Centre for the Moving Image Kita masuk dulu bentar yuk Nah kalau untuk ini aku ambil sedikit video Kebetulan waktu itu Jadi ini kayak exhibition Dan ini free juga gak perlu bayar Jadi aku waktu itu agak ragu juga pas awalnya Tapi udah ngeberaniin diri gitu masuk Dan Alhamdulillah mereka apa namanya Ramah-ramah banget Nah kita masuk bentar ya Kita lihat apa di dalamnya Ya jadi Nah ini kan moving object Jadi exhibitionnya kita kayak ngeliat film Dan memang cuplikan-cuplikan film Cuplikan-cuplikan filmnya juga ada di sana Nah jadi exhibitionnya semacam Bukan sekedar exhibition itu Jadi lebih menggunakan movie object Dan ada game juga Cuma waktu itu aku gak main Nah ini bu kusirnya Ya di sana yang itu delman-nya bukan Cuma pak kusir ada bu kusir juga Dan masih Dan itu kudanya juga masih apa Dihiasi-hiasi gitu Kayak masih tradisional banget Kayak modern Tapi dengan sentuhan tradisional juga Nah ini cathedral yang tadi Kayak aku tuh kadang Cuman keliling-keliling aja Di tempat yang sama Kayak Karena baru ya Jadi kadang Masih muter-muter aja Tapi justru di sanalah pengalamannya Nah ini towernya Tinggi banget Nah ini merupakan Tempat ini juga merupakan Salah satu Tourist spot Yang paling terkenal di Victoria Nah ini adalah The Silver Lady Jadi Sebenarnya ini tuh Kalau di Indonesia Mungkin kayak pengemis ya Maaf Pengemis Tapi mereka Totalitas banget gitu Mereka minta-mintanya Dengan totalitas Dengan menggunakan Warna silver Di seluruh badan Bukan cuma badan aja Tapi baju dia juga Kayak gitu Dan kalau tadi kalian lihat Mangkuk yang dibawa itu Iyalah untuk Uangnya Ini kalau yang mau Yang mau selfie sama dia Bayar berapa Itu dia simpan mangkuk Di bawahnya gitu Dulu aku kira ini Patung Pas Berdiri disana Agak lama Cuman kayaknya itu banget Dan ternyata Dan dia itu gerak Dan orang Ngajak-ngajak selfie Itu aku baru tahu Tapi aku gak berani juga Sih ngajak selfie Nah ini cuman Jadi Jadi ini masih Di saya Kayak satu scroll Yang sama Jadi gak perlu Naik atau turun naik Taksi Ataupun bis Jadi bisa jalan kaki aja Dan ini Aku ambil waktu Hampir Dua kali kesana Karena gak Gak bisa selesai Satu hari Karena Cuacanya juga Sembarnya summer Tapi masih terasa dingin Nah ini adalah Yara River Dari sini kita bisa ngeliat Di ujung sana itu Ialah Lapangan buat main cricket Yang terbesar di Melbourne Jadi kalau Melbourne Cup Untuk cricket itu Mainnya disana Jadi bisa juga Untuk kayak duduk-duduk Di tepi Yara River Itu namanya Yara River Dan dari sana Kayak udah tembus Ke Nanti kalau kita jalan terus Kayak ini Pinggiran sungai ini Tuh kan masih tembus Ke daerah sana Ini tembus ke Alexandra Garden Dimana kita bisa ngeliat Bunga-bunga Yang cantik Kalau pas summer itu Memang banyak Nah ini Alexandra Garden nya Bunga-bunganya lagi Blooming banget Jadi Sambil istirahat Bentar Sebelum lagi Keperjalanan itu Menikmati bunga-bunga Yang cantik disana Sambil Waktu itu Aku sambil Ya duduk Di tepi Apa Di tepi sungai gitu Makan siang Sebelum melanjutkan Ke Tempat selanjutnya Jadi waktu itu Ada dua tempat lagi Yang Aku Niat banget gitu Pengen Pengen banget ngeliat Dan pas aku liat di mem Kan bisa jalan kaki Nah ngelewati ini Kayak Kayak balai desa Mungkin kalau di Indonesia itu Dan Ngelewati tempat-tempat ini Bagus banget Dan meskipun Panas Tapi Mataharinya itu Gak bikin keringetan Jadi kulit kita Memang agak kering Kalau yang belum terbiasa Tapi memang Kalau itunya Memang terasa dingin Aku aja Sampai jeketan Ini Kayak di film Harry Potter Kayak logo Sekolahnya Harry Potter Yang di bawahnya itu Ini banyak banget Bangunan-bangunan Yang masih kayak Unik banget Ini kalau di Indonesia itu Kayak peninggalan-peninggalan Kerajaan Zaman dulu gitu Nah ini Tempat yang satu lagi Aku masuk bentar Ke dalam sana Nah itu kayak Kayak museum ya Disana juga terdapat Terdapat Gak tau ini ada tulisan Malaya Ada juga tulisan Vietnam Dan bahkan Di dalamnya Di dalam bangunan ini Juga kayak ada Buku-buku kuno gitu Entah tulisan apa Dan kayak seolah-olah Satu negara Ada satu bukunya Tapi dengan tulisannya Tulisan yang kuno Jadi Gak bisa dibaca Aku gak bisa baca gitu Tulisannya masih tulisan Seperti itu banget Kayak nama-nama Tapi dengan Tulisan kayak kaligrafi Nah itu ada Lumayan banyak Nah dari sini Pemberhentian terakhir aku Waktu itu Itu di Botanical Garden Sama kayak di Singapura Ada Botanical Garden Dan disana ada Bunga-bunga Ada juga kayak Danau Dan banyak banget Apa namanya Pohon Bunga teratainya juga Dan Tapi disana tidak padat Dan tidak banyak orang Jadi Aku juga jalan Kayak seorang jalan sendiri aja Jadi gak padat banget Ini cocok untuk Kayak Kumpul-kumpul Keluarga gitu Nah kalau ini unik Ini Box office Jadi office-nya tuh Bener-bener Di dalam box gitu Dan ini adanya Di tengah Di tengah Botanical Garden Itu Kayak Kreatif Nah ini indah banget Ini Apa namanya Aku suka banget Kayak duduk di tepi Waktu itu aku duduk di tepi Danau ini Kayak ngeliatin orang Dan Memang sejuk banget Dan burung Banyak burung juga Kayak burung berterbangan gitu Dan Cuma nonton doang Aku juga gak Gak naik perahu itu juga Tapi ini memang Kesannya tradisional banget Dan Memang kayak Masih Suasananya Masih terasa Kayak Apa namanya Alami banget Tidak terlalu banyak Di Apa namanya Kayak danau ini Juga masih Bisa dibilang Betul-betul Gak 100% Alami Tapi tidak banyak Direnovasi juga Gak banyak Di tembok Tepianya gitu Dibiarin begitu aja Tapi Ya bersih Dan keliatannya Malah indah banget Kayak sejuk banget Dipandang mata Cocok banget Buat refreshing Atau Kayak piknik Buat keluarga Banyak banget Itu Berterbangan Tapi justru Itu yang bikin Kayak suasananya Kadang merasa Kayak di kampung Juga Nah sekian dulu Share-nya teman-teman Jadi maaf Jadi waktu itu Memang aku gak bikin video Kayak Jadi cuman punya Koleksi foto-foto aja Jadi aku pikir Yaudah aku sharing Sama teman-teman Foto-foto aja Insya Allah Semoga aja Ada kesempatan Kesana lagi Dan insya Allah Aku bisa bikin videonya Walaupun Ya masih Tanda tanya besar Tapi Mudah-mudahan Terima kasih teman-teman Udah menyemak video ini Dan Semoga kalian terhibur Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton